Kalau sepi, mereka akan naikkan harga, tapi kalau pasukannya bertambah banyak, mereka akan menurunkan harga di tribuners. Di samping, harga CPO juga menjadi patokan ya. Selamat siang tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saya sedang berada di area PT Palma Masjati, ini tribuners, dan kita lihat di sini pasokan TBS dari para petani mulai mengalami peningkatan di tribuners. Selama beberapa hari terakhir, PT Palma Masjati ini diketahui sedikit sekali ya mendapatkan pasokan TBS karena harganya yang cukup murah nih tribuners. Nah hari ini, pagi-pagi tadi, pihak Palma Masjati karena melihat di lapangan tidak ada pasokan buah, mereka akhirnya menaikkan harga sebesar Rp50 per kilogramnya nih tribuner. Jadi, yang selama ini bertahan di harga Rp1.260 hari ini sudah meningkat menjadi Rp1.310 dan itu merupakan harga yang paling tinggi yang berada di Kabupaten Bangkulu Tengah ini tribuners. Beberapa hari terakhir memang di area PT Palma Masjati ini sangat sedikit sekali nih tribuners, dan mobil-mobil yang baru saja dipanggil untuk melakukan pembongkaran di pabrik ini, baru saja terjadi ini, itu merupakan mobil-mobil yang berpindah atau yang tadinya mengantri di pabrik lain nih tribuners. Sehingga dia, karena pabrik lain antrinya cukup panjang, karena melihat harga TBS di PT Palma Masjati ini sudah mengalami kenaikan, mereka akhirnya pindah ke pabrik Palma Masjati ini tribuners. Kalau sebelumnya, Palma Masjati ini harganya paling rendah nih tribuners, dari hanya Rp1.260, sedangkan di dua pabrik lain seperti Citra Sawit Lestari dan Petri Agres Sawit Indo sudah di harga Rp1.300 dan Rp1.310. Makanya pagi tadi PT Palma Masjati ini menaikkan harga Rp50 sebesar Rp1.310 tribuners, dan mulai banyak mobil-mobil berdatangan yang semula di pabrik lain, antrian cukup panjang, mereka pindah ke pabrik Palma Masjati ini tribuners, karena di sini antriannya tidak terlalu panjang, jadi mereka datang langsung bongkar, datang langsung bongkar. Kalau sepi, mereka akan naikkan harga, tapi kalau pasokannya bertambah banyak, mereka akan menurunkan harga, ini tribuners. Di samping, harga CPO juga menjadi patokan ya.